hai oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi lag pada Android emulator yaitu nox ya sama nanti saya paling besok akan buat versi coplayernya ya cuman kalau misalnya kalian tahu diantara nox atau coplayer itu ada yang selain itu silahkan komen nanti saya akan buat cara mengatasi lag atau patah-patahnya ya ya langsung saja kita buka nox playernya Android emulator atau apapun itulah seperti biasa setelah kita double-click kita menunggu dan disini ada loadingnya ya sebenarnya disini dari sini bisa sih kalau nggak salah disetting disini kita ke langsung saja terdampak jiri ini sistem boot silakan coba lagi nanti Oh ya nggak bisa ya berarti yang harus ditungguin dulu Oh ya untuk ini noxnya ya saya mungkin akan mengambil game apa ya yang sedang populer deh moba analog kalau ngasih namanya eh mobile Legends salah pak mobile Legends yang bener aku mau bak analog sih cuman mobile Legends moba analog ya juga sudah kita tunggu ilah 94-6 persen lagi dan disini sudah muncul Pak di sini apa nih kalau ada 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 apa nih lomba makan Playstore nih Bukan ya kan dari sini ada lambang gini kita ke lambang gini kita klik dan pengaturan umumnya nggak usah kita lihat advance ya yang harus kita lihat pengaturan kinerjanya mau rendah mau tengah atau mau tinggi atau mau custom juga terserah sih jadi ini maksudnya apa Bang jadi pengaturan kinerjanya itu bagusnya rendah tinggi rendah tengah atau tinggi Bang Nah kalau saya saranin itu tinggi Pak kenapa karena ya biar lancar juga contohnya CPU kalian punya quad core atau berapapun tradenya nggak masalah mau empat red mau delapan red sama aja ya CPU nya kalian mentokin di CPU yang kalian punya misalnya kalau dua ya dual core ya kalian isi aja dua disininya dan ramnya ramnya ini sangat penting banget Pak semakin banyak kami yang terpakai ya untuk emm Nox ini ya nanti bakal jadi nggak ngelag gitu kan jadi performanya makin bagus ya dan disini ini ramnya saya mau custom jadi 8giga ya Enggak jangan 8giga deh 5600 ribu aja lah 6.000 MB ya 6giga 6giga cuma saya enggak tahu sih angka 6.000 berapanya gitu 6.000 sekian jadi saya 6.000 aja nah mungkin diantara kalian ini ada ramnya yang 1giga 2giga atau 4giga atau ya kurang dari itu mungkin tapi kalian kalian pingin main Nox ini dengan lancar kalian cukup nonton cara menambah RAM gratis di PC Pak ya nanti akan muncul di sebelah kanan sini nah setelah kalian isi RAM nya kalian harus isi eh peraturan startupnya kalian mau tablet mau telepon nih atau mau jiklo tablet itu horizontal kalau telepon itu ya vertikal ya dan ini resolusinya semakin besar ya jadi ini 1920 x 1080 itu emm bakal jadi semakin bagus cuman kalau misalnya semakin besar resolusinya kalau misalnya nggak kuat ya jadi ngelag juga kalau misalnya kalian nggak kuat ya kalian bisa dapat ratus kali 600 cuman kalau misalnya nggak kuat lagi kalian tinggal ke mengubah sesuai aja atau ya custom ya istilahnya ya kalian bisa ganti ke 640 dikalkan 650 salah Pak 640 dikali 480 eh dan dpi nya 160 halah setelah kalian itu ya udah kalian beres aja sih cuman kekurangannya adalah kalau misalnya kalian resolusinya semakin kecil nanti semakin kotak-kotak juga ya gambarnya jadi kayak berasa main PS1 ya kan dan mau rendering grafisnya ya mau pakai OpenGL atau DirectX juga terserah cuman kalau misalnya mau cepet ya kalian pakai DirectX ya Nah setelah itu kalian simpan perubahan dan framesnya ini adalah FPS ya mau berapapun mau 30 atau berapapun cuman saya disini saranin 60 ya ya biar smooth aja gitu biar enak ya ngelihatnya juga dan setelah itu kalian simpan perubahan harus enggak Oh ya harus restart dan setelah kalian restart ya kalian tunggu aja dan sebenernya udah sih cuman gitu doang cukup ganti doang dan ya ganti-ganti setting kalau misalnya masih ngelag juga nih ya resolusinya masih 600 ya udah turunin aja 300 kali 300 ya setelah itu ya udah kalian tinggal main dan niscaya Insya Allah lah dari Mobile Legends nya itu enggak akan ngelag lagi Oke jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa ya dan nama saya Rai dari tutorial berkasih dan thanks for watching bye bye selamat menikmati